Ini seharusnya... Ini bukan sate lalat, ini sate gajah. Sate gajah, ya. Sate gajah, ya. Jadi sekarang ada julukan baru, bukan sate lalat, tapi sate gajah, ya. Karena memang dadinya... ...saya berat. Pokoknya arah Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fa'is Lameh dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya, sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah s.w.t. Amin, ya. Sahabat, sekarang saya berada di markasnya Madhun Nabi Official. Ini salah satu YouTuber yang terkenal dengan selawatannya. Dan pada saat ini, saya pertama kali merayakan Idul Adha. Dan ternyata di sini sedang ada pesta sate, sahabat, nih. Ini lagi mau bakar sate. Dan uniknya, sahabat, ini dilaksanakan oleh para kaum Adam semua, nih, sahabat. Dari tusukannya, bumbunya, termasuk yang bakar. Pokoknya ikuti terus videonya, nanti saya akan bikin bumbu sate ala Arab Saudi. Nah, ini kita praktekin, sahabat, nih. Ini bumbunya, barusan sayang tidak kerekam. Ini ada bawang putih, ada merica, ada apa lagi? Dikasih minyak, dikasih minyak goreng, dan juga ada lada, sahabat. Ya, lada merica, ya. Cuman ini ada yang kurang, satu lemon. Belum dikasih lemon. Lada, lada, lada. Lemon, belum datang? Tak dapat, tak dapat. Masih belum, dan ini dagingnya sudah lulus pemeriksaan dokter, nih, sahabat. Sudah bebas dari PMK, nih. Dagingnya bersih banget. Tuh, bisa dilihat. Gus, ini sate bareng kayak gini sudah berapa kali, Gus? Ini? Ini baru yang pertama, ya? Oh, pertama kali. Karena Antum baru datang dari Saudi juga, ya? Iya. Sudah berapa tahun? Ya, kurang lebih dua tahun, lah. Sudah dua tahun di sini, ya? Kalau dulu berapa tahun di Arab Saudi? Sanatain. Sanatain, ya? Berarti beliau dua tahun di Arab Saudi. Dan momen ngumpul bakar kayak gini, biasanya yang sering diadakan di Arab Saudi, ya? Iya, kebanyakan seperti itu. Apalagi sekarang musim-musim dam, ya? Iya. Banyak itu, apa, gratis. Makan-makan daging-daging gratis. Iya, betul sekali. Karena di sini, sahabat, kalau sudah nyate banyak kayak gini, kalau di desa-desa itu bukan hanya lima atau delapan orang kayak gini, sahabat. Biasanya satu kampung yang diundang. Tapi ini hanya memang untuk anak-anak moda yang sekarang. Ada, bos? Ini. Cabainya ada. Cabainya ada. Oh, cabainya. Ini cabai rawit, ya? Ini langsung turun tangan sendiri, loh. Ini ada berapa ratus tusuk, nih? Prediksi. Oh, ini kalau prediksi seribu, pastinya. Seribu. Karena waktu nggak nutut, ya seadanya. Seadanya, ya? Itu masih banyak, loh. Ini dagingnya masih banyak, loh. Daging datuk Malaysia itu. Wah, Masya Allah. Daging dari datuk Malaysia. Oh, dari datuk Malaysia. Kurbannya kurban. Oh. Daging kurban itu dikasih datuk dari Malaysia. Ada datuk Malaysia itu berkurban 7 ekor sapi. Salah satunya di sini, ya? Ya, di sini kebahagiaan. Di sini kebahagiaan, kebahagiaan. Termasuk saya juga kebahagiaan. Mantap. Kebahagiaan. Dan juga ada juga yang tetangga yang korban. Kemarin di lapangan sini, namanya Haji Muliri Sayur. Kebahagiaan juga? Iya. Ano, kebahagiaan juga. Mantap. Ini bagian apa, Pak? Sambian, Pak? Kok sibuk banget, Pak? Zakir? Ini bagian dong-dong jepis, ya? Enggak, enggak, enggak. Nanti itu. Oke, kita ikuti terus nanti ya videonya ya. Kita masih nunggu lemon nih, sahabat. Dan cara bakarnya nanti bisa ditonton juga. Ada tekniknya bagaimana supaya masaknya itu benar-benar matang semua. Dan nanti sate itu jadi bulat, sahabat. Bukan masak bingkir-bingkir tadi, bulat nanti sate. Ikuti terus videonya. Oke, sahabat ini kita mulai bakar ya. Ini saya pertama kali selama ada di Madura bakar sate sebenarnya ini, Pak. Ini biar masaknya merata. Kita taruh dulu ya, seperti biasa. Dan ini... Amu sugit enaknya karena sudah... Apa? Sudah ada kipasnya, sahabat. Tidak, sahabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau mengambil hikmah dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi surat wa sallam. Jika beliau sedang diuji tapi semuanya patuh dan to'at kepada Allah seluruh keluarga. Jadinya inilah hikmah yang bisa kita ambil sampai sekarang. Udah dari zaman Nabi Ibrahim. Malah Allah berfirman. Ikutilah agama-agama atau ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang telah lurus daripada ujian-ujian dari Allah. Dan ini salah satu bentuk menikmati daging kurban yang sudah dikorbankan ya. Dan ini banyak banget. Ini bagian siapa saja nih Gus? Ya ini teman-teman kita, saudara-saudara saya yang melupakan biasa melantunkan sulawati matuhun Nabi ofisial. Oh mantap. Ada lagi itu, Zakir 86. Nah ini Mas Mawarti salah satu pelatih silat PSHT di sini ya. Ada Ustadz Abu Bakar. Jadi komplit ya? Ya ini bidang masa ini konsumsi. Bagian apa? Permasakan. Ini ternyata kita bukan hanya di alaf shaldi ya. Yang bisa pesta, sate, besar-besaran kayak gini. Di Indonesia pun kita bisa, sahabat. Dan ini besar-besaran nih. Jadi tetap penyajian dalam kondisi panas nih, sahabat. Oh. Mantap. Ini kita tuh jangin. Mari nyak-nyaknya, nak. Kena terakan sate itu. Terima kasih, Kak. Tidak ada jumlah anggota setengah peti, Kak. Dari perempuan, 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 perempuan. Jangan lupa untuk anda lihat. Kena terakan, kena terakan ya. Ke statusnya. ini Masya Allah sudah siap untuk dimakan sahabat ini kayaknya banyakan satenya daripada apanya nasinya ini coba dicicipin Taduh satu-satu gimana mantap pas ya terasa terasa kelas-kelas ini bagian pasukan bumbu-bumbu nih Gus Mama mau gimana Gus aman bumbu aman aman bumbu cukup ini terakhir ini terakhir sampai tuntas sampai tuntas ini masih lebih loh besar-besar rumah ini seharusnya bukan sati lalat sati gajah sati gajah ya bener-bener ini jadi sekarang ada julukan baru bukan sati lalat tapi sati gajah ya karena memang sekarang dagingnya sudo-sodo-sodo pokoknya Arab Saudian kelas pun ini kelas dan matangnya rata sabar jena pakai kipas dan hatinya memang tidak begitu bisa pokoknya mantap kita tinggal mencicipi ini sekarang sekarang saya aja udah apa kabar nih penasaran sahabat dari tadi memang tidak boleh cicipin cuman makan belum ngantuk yang boleh ngantuk hanya yang ngantuk saja yang ngantuk kebetulan saya ngantuk cicipin dulu sahabat saya senang yang hitam-hitam ini sati gajah sahabat ini sati gajah karena ada 1 2 3 4 5 6 7 dan besar-besar bismillahirrohmanirrohim Allahumma barikana tima rasul tanah mungkin ada benar gajah ini empuk banget karena memang habis dibakar langsung dimakan kalau didiemin sehari ini enak dan bumbunya meresap banget karena dua kali setengah matang kita masukin ke bumbu lagi semuanya luar biasa mantap mantap luar biasa mudah-mudahan orang yang mengkorbankan sapi ini diterima kurbannya dan mudahan tahun depan kurban lagi sabar amin 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 ini padahal belum sama bumbu loh kalau sama bumbu kayaknya lain lebih kawas ini sudah gak sabar semua bismillahirrohmanirrohim doa dulu bismillahirrohmanirrohim 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 rupuk 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 akhirnya sampai juga sahabat ini di cocol doa dulu jadi aduh atas atas bismillahirrohmanirrohim kalau ainda mencetuk aduh eh eh satu ini jika buang makanya ngakan pun sampai jam 22 makanya ngakan dan buang kabur ya kabur mantap semuanya semuanya hadir